Kaisar Naga Melihat Kaisar Naga yang tak berdaya diserang oleh Kaisar Langit Tertinggi, Longkun, Longhong, dan yang lainnya sangat marah. Mereka ingin bergegas keluar dari batasan pembuluh darah leluhur dan melawan surga Kaisar Tertinggi. Mengaum, mengaum, mengaum. Tiba-tiba, raungan naga yang menakutkan bergema dari kedalaman Istana Naga Emas. Cahaya teleportasi yang kuat turun dari langit. Supreme Emperor Heaven, kamu berani menggertak yang lemah. Kamu berani menggertak Kaisar Naga Ras Nagaku. Aku, aku, akan menghancurkanmu hari ini. Suara marah Dewa Naga bergema di Istana Naga Emas yang kacau. Dewa Naga, kamu benar-benar melarikan diri. Mendengar suara marah Dewa Naga, ekspresi Supreme Emperor Heaven berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dewa Naga akan memiliki cara untuk meninggalkan makam naga yang disegel oleh Batu Ilahi Langit Luar. Penampilan Dewa Naga benar-benar mengacaukan rencananya. Dewa Naga leluhur akhirnya tiba. Tuan Mudaye, Sautian dan yang lainnya telah berhasil. Longwen dan yang lainnya, yang putus asa, meneteskan air mata saat mendengar suara Dewa Naga. Adapun leluhur putih, leluhur finiks hitam, dan yang lainnya, mereka merasa tidak nyaman. Huff, tidak ada yang bisa merusak rencana Tuhan ini. Kaisar Langit Tertinggi memandangi Dewa Naga yang telah berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang. Aku tidak membunuhmu terakhir kali, tapi hari ini, aku akan membunuhmu di depan keturunanmu. Setelah mengatakan itu, Kaisar Langit Agung mengubah kakinya menjadi domain dan menyerang Dewa Naga. Dewa Naga tidak menghindari cahaya yang dibentuk oleh domain surga. Dia dengan cepat meninju dengan kekuatan naga leluhur, menghancurkan domain surga dan mematahkan serangan Kaisar Langit Tertinggi. Setelah mengalami kekuatan pukulan Dewa Naga, ekspresi Supreme Emperor Heaven berubah. Dia menemukan bahwa Dewa Naga tidak hanya lolos, tetapi luka-lukanya juga telah sembuh. Selanjutnya, kekuatannya telah sangat meningkat. Apa yang telah terjadi? Kaisar Langit Tertinggi tidak dapat membayangkan peristiwa tak terduga seperti apa yang telah terjadi. Setelah mematahkan serangan Kaisar Langit Tertinggi, Dewa Naga segera bergabung dengan Mutiara Naga Leluhur. Meminjam energi leluhur yang kuat di dalam Mutiara, dia memiliki kekuatan Dewa Kekosongan tingkat menengah. Pedang Naga Leluhur, Ayo! Setelah bergabung dengan Mutiara Naga Leluhur, Dewa Naga, yang kekuatannya telah meningkat dengan cepat, memanggil Pedang Naga Leluhur dan melancarkan serangan sengit ke surga Kaisar Tertinggi, ingin membunuhnya sekaligus. Pada saat ini, kekuatan Dewa Naga telah jauh melampaui klon Kaisar Langit Tertinggi. Serangan Dragon Gatelah sepenuhnya menekan Supreme Emperor Heaven, memaksanya untuk mundur. Leluhur Iblis, apa yang harus kita lakukan? Leluhur Iblis Phoenix Hitam segera mengirim transmisi suara ke Leluhur Iblis Raja Wali Emas, yang memiliki ekspresi suram. Jika pemimpin Klan Grand Imperial bukan tandingannya, kita akan segera meninggalkan dunia naga. Kaisar Langit Tertinggi adalah ketergantungan terbesar mereka. Bahkan jika Kaisar Langit Tertinggi terbunuh, maka mereka hanya akan mati jika mereka tetap tinggal. Pertempuran antara Dewa Naga dan Kaisar Langit Tertinggi semakin intens. Karena mereka berdua Void God Maha Kuasa, serangan mereka melampaui batas dunia ini. Mereka terus-menerus menghancurkan kehampaan, membuat lubang di dalamnya. Melihat bahwa Kaisar Langit Tertinggi bukan tandingannya, dia menggunakan metode terakhirnya dan melepaskan kekuatan terakhirnya. Dengan segel di tubuhnya terlepas, kekuatan Supreme Emperor Heaven terus melonjak. Cedera yang ditimbulkan oleh Dewa Naga juga ditekan dengan paksa. Namun, dengan menggunakan sedikit kekuatan terakhir ini, dia telah meningkatkan kecepatan penghancuran klon Kaisar Langit Tertinggi. Kanon Ilahi Suantian, Hukuman Ilahi Setelah segel dibatalkan, Kaisar Langit Tertinggi mengendalikan domain surga dan mengubahnya menjadi hukuman ilahi yang mengerikan yang menghantam Dewa Naga, menghancurkan sinar pedang Naga Leluhur. Supreme Emperor Heaven sedang berusaha sekuat tenaga. Aku ingin tahu apakah Dewa Naga Leluhur dapat menahannya. Dia pasti bisa. Dewa Naga Leluhur tidak terkalahkan. Surga Kaisar Tertinggi bukanlah tandingannya. Pertempuran antara Dewa Naga dan Kaisar Langit Tertinggi sangatlah penting. Terlepas dari siapa yang menang atau kalah, hasil akhir akan berubah. Oleh karena itu, pertempuran ini memengaruhi semua orang. Cheng Feng, apakah kamu membutuhkan kami untuk bergerak? Melalui bayangan cermin Ye Chen Feng, Shen Dao Su, Shen Heng, dan yang lainnya juga memperhatikan pertempuran tersebut. Saya percaya bahwa Dewa Naga Senior pasti akan mampu melawan klon Kaisar Langit Tertinggi. Lebih baik bagi kita untuk terus bersembunyi. Ye Chen Feng tidak ingin mengekspos dirinya di depan semua orang. Begitu dia melakukannya, itu akan memengaruhi banyak rencananya. Selain itu, dia percaya bahwa Dewa Naga telah memperoleh harta karun yang besar di alam rahasia Naga Leluhur. Dia percaya bahwa Dewa Naga pasti akan dapat membalikan keadaan dan membunuh klon Kaisar Langit Tertinggi untuk mengendalikan situasi. Domain Naga Saat Kaisar Langit Tertinggi terus meningkatkan kekuatan domain surganya, Dewa Naga juga mengaktifkan domain naganya. Ketika domain naga dibuka, sejumlah besar gambar naga muncul di ruang sekitar Dewa Naga. Suara grid dao bergema tanpa henti, dan ruang dalam radius 1 Li berubah menjadi tanah dao naga. Gemuruh Kedua domain bertabrakan, dan seluruh kekosongan bergetar hebat. Tabrakan dahsyat itu rupanya mampu membuat matahari dan bulan tenggelam. Berdebar, berdebar, berdebar. Saat Dewa Naga dan Kaisar Langit Tertinggi mengendalikan dua domain untuk berbenturan sengit dalam kehampaan, detak jantung yang aneh bergema. Dengan setiap detak jantung, kekuatan Dewa Naga meningkat sedikit. Domain naga terus tumbuh semakin kuat, menembus domain surga. Golden Peng, cepat keluarkan orang-orang dari ras monster dan ras surgawi dari dunia naga. Merasakan bahwa domain surga akan hancur, tiruan Kaisar Langit Tertinggi segera mengirimkan pesan ke Golden Peng dan yang lainnya. Ia, Patriar Kaisar Tertinggi. Setelah menerima pesan tersebut, Golden Peng dan yang lainnya tidak ragu. Mereka meninggalkan Patriark Naga Hitam dan yang lainnya dan melarikan diri dari istana Naga Emas yang kacau. Di mana anda pikir anda akan pergi? Saat ras surgawi dan ras monster melarikan diri, Kaisar Naga mengabaikan luka-lukanya dan mengejar mereka dengan sekuat tenaga dengan tiga tetua alam leluhur puncak. Di bawah serangan habis-habisan mereka, sejumlah besar ahli celestial Rache dan monster Rache terbunuh. Mereka berubah menjadi awan kabut darah di udara, mewarnai seluruh langit menjadi merah. Sementara Kaisar Naga dengan gila-gilaan membantai musuh yang menyerang. Perlombaan Naga Langit, Perlombaan Naga Emas, dan Perlombaan Naga Bersayap menyerang pada saat yang sama, menekan para ahli Perlombaan Naga Hitam yang panik. Menghadapi penindasan Perlombaan Naga Langit, Perlombaan Naga Emas, dan Perlombaan Naga Bersayap, para ahli Perlombaan Naga Hitam yang ketakutan tidak dapat melawan sama sekali dan langsung ditekan. Itu ditutupi sisik Naga Emas Gelap dan memiliki tanduk Naga Karang di kepalanya. Naga Primogenitor Hebat Melihat Naga Raksasa ini, mata Kaisar Langit Tertinggi melebar dan ekspresinya sangat berubah. Dia tidak percaya bahwa Perlombaan Naga masih memiliki Naga Primogenitor Hebat yang belum mati. Mengaum Ketika Naga Primogenitor Agung muncul, ia segera membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga di surga Kaisar Tertinggi. Gelombang suara yang mengerikan secara langsung menghancurkan domain surga yang hancur dan membombardir tubuh Kaisar Tertinggi Surga, menghancurkan tiruannya. Naga Leluhur Melihat Naga Primogenitor Agung yang mengjulang tinggi di langit, semua pakar ras naga yang hadir secara seragam berlutut di tanah. Adapun Patriark Naga Hitam yang telah menghianati Perlombaan Naga, dia takut konyol dan gemetar. Setelah membunuh Klon Kaisar Langit Tertinggi dengan raungan, Naga Primogenitor Agung bergabung dengan tubuh Dewa Naga dan berubah menjadi hati kedua. 1862 Naga, Leluhur Dewa Naga, Yang Mulia Raja Naga, Aku tahu kesalahanku. Tolong ampuni aku. Aku berjanji untuk setiap ada ras naga selamanya dan tidak pernah menghianatimu. Long Batian putus asa ketika dia melihat Leluhur Naga menghancurkan Klon Kaisar Langit Tertinggi dengan raungan. Untuk bertahan hidup, dia berlutut di tanah dengan rasa malu dan memohon belas kasihan. Huff, kamu penghianat masih punya wajah untuk memohon belas kasihan. Raja Naga yang berdarah dengan dingin mendengus dan berkata dengan niat membunuh, di mana sikap dominanmu sebelumnya. Mengapa kamu takut sekarang? Mereka yang menghianati Perlombaan Naga akan dibunuh tanpa belas kasihan. Namun, karena kontribusi Anda pada Perlombaan Naga, saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Dewa Naga perlahan berjalan turun dari langit. Terima kasih, Leluhur Dewa Naga. Long Batian sangat gembira dan segera bersujud tiga kali kepada Dewa Naga. Namun, kamu dapat menghindari kematian, tetapi kamu tidak dapat menghindari hukuman. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi boneka naga dari ras naga dan selamanya melindungi wilayah dunia naga. Bersihkan dosa-dosamu. Dengan itu, Dewa Naga mengeluarkan jimat emas gelap dan melemparkannya ke kepala Long Batian. Tidak, aku tidak ingin menjadi boneka naga. Meskipun boneka naga tidak akan mati, Long Batian akan menjadi mayat berjalan tanpa kesadaran diri dan tidak akan bisa memasuki siklus reinkarnasi. Namun, jimat emas gelap yang dilemparkan Dewa Naga ke Laut Jiwanya diperoleh dari alam rahasia naga leluhur. Kekuatannya sangat menakutkan, dan Long Batian tidak bisa menahannya sama sekali. Segera, keinginannya terkorosi oleh jimat emas gelap, dan dia kehilangan kesadaran dirinya dan menjadi kacau. Leluhur Dewa Naga, Yang Mulia Raja Naga, kami terpaksa melakukan ini. Tolong selamatkan kami. Melihat Long Batian berubah menjadi boneka naga yang ceroboh, anggota perlombaan naga hitam gemetar ketakutan dan berlutut di tanah, bersujud dan memohon belas kasihan. Xing Feng, perintahkan orang untuk mencari jiwa mereka. Jika mereka benar-benar dipaksa, selamatkan nyawa mereka. Namun, jika ada yang ditemukan bersekongkol dengan Long Batian dan mencoba menumbangkan perlombaan naga, bunuh mereka tanpa ampun. Dewa Naga melirik anggota ras naga hitam yang berlutut di tanah dan bersujud dan memohon belas kasihan. Iya, leluhur. Kaisar Naga menganggup dan segera memerintahkan orang untuk mengunci klan naga hitam dan mencari jiwa mereka satu per satu. Leluhur, garis keturunan leluhur klan naga sekarang dinodai oleh darah dewa. Apakah Anda memiliki cara untuk menyingkirkan darah dewa ini? Situasi keseluruhan telah diputuskan, tetapi garis keturunan leluhur ras naga yang tercemar masih menimbulkan lapisan kabut di seluruh ras naga. Jika mereka tidak bisa menghilangkan darah yang tercemar, itu akan berdampak besar pada masa depan ras naga. Divine Tinted Blood dikenal sebagai garis keturunan paling kotor di dunia. Sangat sulit untuk menghilangkannya, dan mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Dewa Naga merasa bahwa garis keturunan leluhur klan naga sangat tercemar oleh darah dewa. Dia menghela nafas pelan, tapi tidak ada cara yang baik. Saat dewa naga dan yang lainnya tidak tahu apa yang harus dilakukan, suara Yechen Feng memasuki telinga dewa naga. Mendengar suara Yechen Feng, mata dewa naga berbinar. Sing Feng, bawa semua orang pergi dari istana naga emas. Jangan kembali tanpa izinku. Leluhur, kamu. Mata kaisar naga membelalak bingung. Kamu akan tahu sebentar lagi. Dewa naga menunjukkan senyum lega dan berkata, Oke, cepat lakukan apa yang saya katakan. Tidak ada yang diizinkan untuk tinggal. Iya. Kaisar naga dengan hormat mematuhi dan segera memimpin perlombaan naga menjauh dari istana naga emas yang rusak berat. Saat kaisar naga dan yang lainnya pergi, Yechen Feng muncul di atas garis keturunan leluhur ras naga yang tercemar. Dewa naga senior, aku tidak ingin mengungkapkan identitasku terlalu banyak. Maafkan aku, Yechen Feng menjelaskan. Teman kecil Ye terlalu sopan. Aku, aku, benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu pada ras nagaku. Dapat dikatakan bahwa tanpa Yechen Feng, dewa naga tidak akan bisa melarikan diri. Apalagi mendapatkan harta karun di alam rahasia naga leluhur. Tanpa kekuatan dewa naga untuk membalikkan keadaan, kekuatan kaisar langit tertinggi sudah cukup untuk menghancurkan seluruh ras naga. Dapat dikatakan bahwa Yechen Feng telah memberi ras naga kesempatan hidup baru. Mungkin aku benar-benar membutuhkan bantuan senior di masa depan. Kata Yechen Feng sambil tersenyum. Oke, di masa depan, teman kecil Ye hanya perlu mengucapkan sepatah katapun. Orang tua ini pasti tidak akan ragu untuk mendaki gunung pedang atau terjun ke lautan api. Dewa naga menepuk dadanya dan menjamin. Kayu dewa kekacauan. Setelah menerima janji dewa naga, Yechen Feng mengungkapkan senyuman. Dengan pikiran, dia memanggil Chaos Divine Wood dan mengendalikannya untuk terus tumbuh. Puluhan ribu akar lima warna menjulur darinya dan berakar pada garis keturunan leluhur ras naga yang tercemar, dengan gila-gilaan melahap darah yang tercemar. Chaos Divine Wood adalah kayu ilahi nomor satu di alam semesta dan dapat melahap semua energi. Di bawah hirup pikuk melahapnya, darah tercemar dalam garis keturunan leluhur ras naga yang tercemar dengan cepat menurun. Dalam waktu kurang dari satu jam, darah tercemar dalam garis keturunan leluhur ras naga benar-benar dimakan oleh Chaos Divine Wood. Chaos Divine Wood? Aku tidak menyangka Little Friend Ye akan dikenali oleh Chaos Divine Wood. Melihat Chaos Five Elements Light yang bergoyang dan Chaos Divine Wood yang kuat, Dewa Naga tidak bisa tidak iri pada pertemuan kebetulan Yechen Feng dan merasa sedikit ingin tahu tentang identitasnya. Senior, tolong rahasiakan masalah Chaos Divine Wood. Dengan pikiran, Yechen Feng menarik Chaos Divine Wood. Jangan khawatir, aku tidak akan membocorkan masalah Chaos Divine Wood. Dewa Naga menganggup dan berjanji, Momo ngomong, teman kecil Ye, saya melihat bahwa Anda menggandakan dao dan tubuh, jadi saya akan memberi Anda sebotol sum-sum naga leluhur ini. Setelah memurnikan botol sum-sum naga leluhur ini, seharusnya dapat meredam tubuh Anda ke alam yang lebih tinggi. Terima kasih, Senior. Yechen Feng tidak menolak. Dia menerima botol berat sum-sum naga leluhur yang diberikan Dewa Naga kepadanya dan kembali ke alam semesta. Setelah Yechen Feng pergi, Dewa Naga segera memanggil kembali Kaisar Naga dan yang lainnya. Ketika mereka menemukan bahwa darah tercemar dalam garis keturunan leluhur ras naga yang tercemar telah menghilang, mereka terkejut. Namun, naga banjir naga dan yang lainnya yang telah melihat metode menantang surga Yechen Feng masih menebak siapa yang melakukannya. Setelah memukul mundur musuh, Dewa Naga mengambil tindakan dan melanggar batasan dalam tubuh ras naga perak, ras naga tanpa tanduk, dan yang lainnya. Dia mulai membersihkan tumor di perlombaan naga dan mengatur ulang seluruh perlombaan naga. Ketika perlombaan naga dibangun kembali setelah bencana, Yechen Feng membagikan beberapa ribu kilogram sum-sum naga leluhur kepada semua orang. Mereka berkultivasi di alam semesta dengan aliran waktu 30 kali lipat dan mengeraskan tubuh mereka. Sum-sum naga leluhur yang diberikan Dewa Naga kepada Yechen Feng sangat murni, dan jumlahnya banyak. Yechen Feng mengedarkan sembilan transformasi ilahi dan dengan panik menyempurnakannya, terus-menerus mempercepat transformasi tubuhnya. Sangat cepat, tiga tahun berlalu di dunia luar, dan sembilan puluh tahun berlalu di alam semesta. Dalam sembilan puluh tahun ini, Yechen Feng memurnikan lebih dari 400 kilogram sum-sum naga leluhur dan berhasil mengolah tubuhnya ke alam kesempurnaan besar tubuh surgawi. Ketangguhan tubuhnya sebanding dengan arte vaksin transcendent bermutu tinggi, dan kekuatan fisiknya telah mencapai 500 miliar kilogram yang mencengangkan. Meskipun ranah Yechen Feng tidak meningkat, dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan leluhur bintang tiga dengan kekuatan fisiknya dengan membakar garis darah neneknya. Ketika dia melepaskan kekuatannya secara ekstrim, dia bahkan bisa bertarung melawan leluhur bintang empat. Yechen Feng berkultivasi ke alam kesempurnaan agung tubuh surgawi, dan kekuatannya meningkat pesat. Naga obor iblis-iblis, kupu-kupu berpola musim panas, Ling Yu, Raja Merak, dan binatang dewa kekacauan telah memurnikan sum-sum naga leluhur dalam jumlah besar, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Di antara mereka, Chaos Divine Beast telah menembus ke One Star Anchester Beast, kekuatan Divine Demon Thor Dragon telah meningkat menjadi Three Star Anchester Beast, Ling Yu, dan Summer Paternet Butterfly sama-sama berkultivasi ke puncak enam dewa bintang Dao, dan Raja Merak telah berkultivasi ke puncak binatang leluhur bintang satu. Adapun Divine Dao Voit Rilem dan Shen Heng, mereka telah sepenuhnya pulih dari cedera mereka setelah menyempurnakan sum-sum naga leluhur. Otak Soul Deforer juga berhasil mengendalikan Fatian Su. Namun, dewa kematian yang menakutkan dan Mo Ling masih mencoba yang terbaik untuk melawan invasi otak Soul Deforer. Saatnya meninggalkan dunia naga. 1863 Teman kecil Ye, kamu keluar dari pengasingan. Merasakan bahwa kekuatan fisik Ye Chen Feng telah meningkat beberapa tingkat dan bahkan lebih kuat dari naga biasa, dewa naga memandang Ye Chen Feng beberapa kali lagi. Ini semua berkat sum-sum naga leluhur yang diberikan oleh dewa naga senior kepadaku. Tampanya, aku tidak akan bisa mengolah tubuh fisikku ke tingkat seperti itu. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Dibandingkan dengan kebaikanmu pada klan nagaku, beberapa ribu kilogram sum-sum naga leluhur itu bukan apa-apa. Dewa naga mengungkapkan senyum langka. Ngomong-ngomong, dewa naga senior, yang mulia kaisar naga, aku ingin bertanya tentang dua hal. Ye Chen Feng mengubah topik. Apa itu? Kaisar naga, yang mengenakan jubah naga emas, bertanya, kami akan memberitahumu selama kami tahu. Aku ingin tahu keberadaan seseorang. Ye Chen Feng secara singkat menjelaskan situasi Yue Nichang. Teman kecil Ye, kamu datang dari alam terendah. Setelah mengetahui bahwa Ye Chen Feng sebenarnya berasal dari tingkat terendah alam bawah dan sudah lama tidak naik ke alam surga, hati dewa naga dan raja naga berada dalam kekacauan. Cara mereka memandang Ye Chen Feng sangat berubah. Ya, saya memang berasal dari alam bawah, dan istri saya di alam bawah adalah reinkarnasi dari seorang ahli manusia di alam Voidgat. Saya benar-benar ingin menemukannya. Ye Chen Feng mengangguk. Jika istrimu benar-benar reinkarnasi dari ahli manusia di alam Voidgat, maka tidak akan sulit untuk menemukannya. Lingkup pengaruh ras manusia di Voidgat Rilem tidaklah besar. Mereka hanya memiliki dua pilar, istana kenaikan dan tanah suci Kunlun. Dengan kekuatan klan naga, tidak akan sulit menemukan Yue Nichang yang baru saja kembali. Kalau begitu aku akan menyerahkan semuanya pada dua senior. Ye Chen Feng membungkuk dalam-dalam kepada Dewa Naga dan Kaisar Naga dan menginstruksikan. Teman kecil Ye, kamu tidak harus bersikap sopan. Dewa Naga berkata sambil tersenyum, dibandingkan dengan kebaikanmu kepada klan Nagaku, ini bukan apa-apa. Momong-momong, teman kecil Ye, apa lagi yang ingin kamu tanyakan? Aku ingin tahu apakah kedua senior itu pernah mendengar tentang Ancestral Sword Crystal. Ye Chen Feng bertanya. Kristal Pedang Leluhur, apakah Anda membutuhkan benda ini? Dewa Naga sedikit terkejut. Kristal Pedang Leluhur sangat langka. Tidak banyak orang yang pernah mendengarnya, dan sangat sedikit orang yang membutuhkannya. Iya, aku membutuhkan Kristal Pedang Leluhur untuk menumbuhkan kemampuan ilahi. Jika dia bisa mengolah Invincible Sword Basic, maka kecakapan pertempuran Ye Chen Feng akan meningkat selangkah lebih maju, dan dia akan benar-benar mampu membunuh pusat kekuatan alam leluhur bintang 4. Dewa Naga merenung sejenak sebelum berkata, Kristal Pedang Leluhur terlalu langka. Ras Nagaku tidak memilikinya. Namun, aku tahu tempat yang seharusnya memiliki Kristal Pedang Leluhur. Di mana tempat ini? Mata Ye Chen Feng berbinar. Domain Pedang, kata Dewa Naga. Sword Domain? Tempat macam apa itu? Ini adalah pertama kalinya Ye Chen Feng mendengar tentang tempat yang disebut Sword Domain di Void God Realm. Domain Pedang awalnya adalah wilayah klan manusia, dan Master Domain Pedang adalah ahli tertinggi alam leluhur puncak dari klan manusia. Namun, ratusan ribu tahun yang lalu, Domain Pedang tiba-tiba mengkhianati klan manusia dan diserahkan ke Klantian. Setelah Domain Pedang diserahkan ke Klantian, mereka tiba-tiba menyegel gerbang Domain. Tidak ada yang tahu apa yang mereka rencanakan, dan seharusnya ada Kristal Pedang Leluhur yang Anda butuhkan di sana. Kata Dewa Naga dengan detail. Senior, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya lokasi Domain Pedang. Setelah mendengarkan narasi Dewa Naga, Ye Chen Feng mengembangkan minat yang kuat pada Domain Pedang dan sangat ingin pergi ke sana untuk melihatnya. Itu sederhana. Namun, kekuatan keseluruhan Domain Pedang sangat menakutkan. Legenda mengatakan bahwa Master Domain Pedang hanya selangkah lagi dari alam Dewa Void. Kekuatan serangannya bahkan mencapai alam Dewa Void. Dan setelah begitu banyak tahun, saya juga tidak tahu apakah dia melangkah ke alam Void God. Dewa Naga mengingatkan. Terima kasih banyak atas pengingat senior. Aku akan berhati-hati. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Baiklah kalau begitu. Karena kamu harus pergi ke Domain Pedang, maka aku akan memberitahumu koordinat Domain Pedang. Dewa Naga melihat bahwa Ye Chen Feng telah mengambil keputusan dan tidak membujuknya lagi, memberitahunya koordinat Domain Pedang. Teman kecil Ye, agar ras nagaku dapat selamat dari malapetaka ini kali ini, kamu telah berkontribusi besar. Aku akan memberikan tiga harta karun ini untukmu. Kaisar Naga tidak pelit dan mengeluarkan tiga harta karun besar yang telah diwariskan oleh perlombaan naga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Ini. Melihat tablet batu seukuran telapak tangan yang mengambang di depan Kaisar Naga, mutiara naga hitam, dan satu set baju besi berharga, Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Tablet batu ini adalah tablet Dao tingkat leluhur. Jika teman kecil Ye memiliki waktu untuk mempelajarinya, Anda dapat memahami niat Dao tingkat leluhur darinya. Mutiara naga adalah mutiara jiwa naga yang mengandung kekuatan jiwa naga yang kuat. Pada saat-saat kritis, Anda dapat memanggil jiwa naga untuk bertahan melawan musuh. Set baju besi berharga ini adalah salah satu baju besi naga pertahanan teratas dari perlombaan naga, mencapai tingkat senjata tingkat leluhur kelas menengah. Kaisar Naga memperkenalkan secara mendetail. Terima kasih, Yang Mulia. Ye Chen Feng tidak berdiri dalam upacara dengan Kaisar Naga dan menerima tiga harta karun yang sangat penting baginya. Teman kecil Ye, aku juga punya hadiah untukmu. Dengan mengatakan itu, Dewa Naga memanggil sepotong sum-sum diok dan mutiara emas gelap. Sum-sum diok ini adalah avatar yang telah aku sempurnakan selama seribu tahun. Itu memiliki setengah dari kekuatanku. Jika kamu menghadapi bahaya, kamu dapat menghancurkannya dan memanggil avatarku untuk bertahan melawan musuh. Dan mutiara ini adalah mata naga leluhur. Jika kamu bisa menyempurnakannya, kamu akan memiliki kekuatan naga leluhur untuk menyerang dalam waktu singkat. Kekuatannya sebanding dengan senjata tingkat leluhur tingkat tertinggi. Dewa Naga memperkenalkan secara rincin. Terima kasih, Dewa Naga Senior. Dibandingkan dengan tiga harta karun yang diambil oleh Kaisar Naga, dua harta yang diambil oleh Dewa Naga bahkan lebih berharga, terutama mata naga leluhur. Nilainya bahkan lebih beragam, cukup untuk menarik pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur puncak untuk memperjuangkannya. Dewa Naga Senior, yang mulia, aku juga punya hadiah untukmu. Untuk membentuk hubungan yang lebih baik dengan ras naga, Ye Chen Feng tidak pelit dan mengeluarkan empat Chaos Divine Fruit. Ini. Merasakan kekuatan kekacauan yang terkandung dalam empat Chaos Divine Fruits, Dewa Naga dan Kaisar Naga mengungkapkan ekspresi kaget dan memandang Ye Chen Feng serempak. Ini adalah Chaos Divine Fruit. Itu akan berguna untuk kedua senior. Ye Chen Feng berkata dengan lembut. Buah Dewa Kekacauan, ini adalah buah Dewa Kekacauan yang legendaris. Melihat buah emas gelap di depannya, Kaisar Naga menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dia hanya selangkah lagi dari Void God Rilem dan membutuhkan benda suci untuk membuat terobosan terakhir. Buah Dewa Kekacauan adalah yang paling dia butuhkan saat ini. Teman kecil Ye, perlombaan naga berhutang banyak padamu, kata Kaisar Naga dengan penuh semangat. Jika dia bisa menerobos ke alam Dewa Kekosongan, maka ras naga akan memiliki dua Dewa Kekosongan. Saat itu, ras langit tidak berani menyerang mereka dengan mudah. Lagi pula, perlombaan langit tidak akan mampu menahan balas dendam dua Dewa Void. Teman kecil Ye, aku pasti berteman denganmu. Di masa depan, jika ada yang berani tidak menghormatimu, selama kamu memberitahuku, aku akan membantumu menghancurkan mereka. Terima kasih, Yang Mulia, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Di bawah undangan tulus dari Dewa Naga dan Kaisar Naga, Ye Chen Feng tinggal di perlombaan naga selama sebulan lagi dan mencicipi semua makanan lesat dan anggur perlombaan naga. Karena Long Saltian dan Long Wen menikah, Ye Chen Feng meninggalkan Long Saltian di alam naga saat dia pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Naga dan yang lainnya, Ye Chen Feng memulai perjalanannya ke alam pedang. Namun, alam naga terlalu jauh dari alam pedang. Bahkan jika dia melewati lubang cacing, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Dalam perjalanan ke alam pedang, Ye Chen Feng telah bersembunyi di alam semesta, memahami prasasti dao tingkat Dewa, menyempurnakan mata naga leluhur dan armor naga. Mutiara jiwa naga yang sangat berharga yang dapat terus-menerus memanggil jiwa naga untuk melawan musuh digunakan sebagai makanan bagi otak pemakan Dewa, mempercepat transformasinya. Setelah melahap mutiara jiwa naga yang kuat, otak pemakan Dewa akhirnya memulai proses transformasi baru, membiarkan otak anak baru. 1864 Apakah ini domen pedang? Ye Chen Feng melewati lubang cacing spasial dan melihat domen pedang yang telah ditutup selama ratusan ribu tahun. Dia merasa bahwa tempat ini tidak berbeda dengan dunia luar. Saat dia berdiri di udara dan mengamati sekelilingnya, indera tajamnya tiba-tiba merasakan bahaya, dan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak dalam sekejap. Saat berikutnya, cahaya pedang yang tampak seperti bima sakti tiba-tiba muncul, membelah ruang menjadi dua dan menebas ke arahnya dengan kecepatan melebihi 100 kali kecepatan cahaya. Pengapian Garis Darah Primordial Manipulasi Peralatan Dao Dream Rappers Kite Slash Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng menyalakan garis darah primordialnya dan menyerang dengan manipulasi peralatan dao. Dia meningkatkan kecakapan menyerang Dream Rappers Kite hingga batasnya dan menebas cahaya pedang yang tak terkalahkan. Namun, cahaya pedang ini terlalu kuat, melampaui batas artefak leluhur kelas atas. Dream Rappers Kite hanya berhasil memblokir selama tiga napas waktu sebelum dikirim terbang oleh cahaya pedang yang tak terkalahkan ini. Kayu Dewa Kekacauan Melihat cahaya pedang ini menebas tubuh Ye Chen Feng dan membelahnya menjadi dua, dia memanggil kartu truf terakhirnya dan mengendalikan Chaos Divine Wood untuk memblokir di depannya, memblokir serangan cahaya pedang yang tak terkalahkan. Off, off, off. Meskipun cahaya pedang yang tak terkalahkan diblokir oleh Chaos Divine Wood, sutra pedang padat yang dihasilkan saat cahaya pedang hancur masih melubangi tubuh Ye Chen Feng dengan lubang, menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah. Ini terlalu menakutkan. Aku tidak menyangka domain pedang memiliki batasan yang mengerikan. Pelanggar akan diserang. Meskipun Ye Chen Feng telah menggunakan Dream Rappers Kite dan Chaos Divine Wood untuk memblokir cahaya pedang tak terkalahkan yang tiba-tiba muncul ini, dia masih terluka parah. Beberapa sutra pedang bahkan telah melukai meridiannya. Dia dengan cepat menarik kembali auranya dan terbang kekejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia bersembunyi di pegunungan tak berujung untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Ye Chen Feng masih memiliki ketakutan yang tersisa saat dia pulih dari luka-lukanya. Saat malam tiba, suara langkah kaki binatang memasuki telinganya. Mengikuti sumber suara, dia melihat tiga binatang iblis besar yang tampak seperti kilin menarik kereta batu giyok putih yang mewah ke depan perlahan. Di sekitar gerbong batu giyok putih, orang-orang berbaju zirah mengkilap dengan pedang tajam tergantung di punggung mereka menunggang kuda draconik untuk melindungi kereta giyok putih. Mereka berjaga-jaga terhadap bahaya yang mungkin muncul kapan saja. Ye Chen Feng menutup matanya lagi saat dia melihat konvoy itu pergi. Menggunakan mutiara spiritual kehidupan, dia dengan cepat menyembuhkan tubuhnya yang telah terluka oleh cahaya pedang tak terkalahkan. Jauh di malam hari, Ye Chen Feng menghirup udara keruh dan terbangun dari penyembuhannya. Dia mengendalikan chaos di Fine Wood untuk menekan kekuatannya ke tingkat kaisar Dao Bintang 6 dan terbang menuju hutan di kejauhan. Saat dia terbang, Ye Chen Feng melihat api unggun muncul di depannya. Ketika dia secara tidak sengaja mendekat, para penjaga yang menjaga api unggun merasakan auranya dan segera menjadi waspada. Mereka melepaskan aura tajam mereka dan menguncinya. Semuanya, tolong jangan salah paham. Aku tidak bermaksud jahat. Aku baru saja tersesat di pegunungan dan datang untuk melihatnya ketika aku melihat api unggun. Ye Chen Feng berkata sambil perlahan berjalan, menginjak lapisan tebal daun dan cabang yang patah. Apakah begitu? Banyak penjaga dengan pedang tajam di tangan mereka menatap tajam ke arah Ye Chen Feng yang tampak asing. Namun, ketika mereka merasakan bahwa aura Ye Chen Feng tidak kuat dan hanya berada di alam Kaisar Bintang Enam Dao, ekspresi tegang di wajah mereka sedikit meredah. Biarkan dia datang. Sementara itu, suara lembut bergema. Seorang wanita cantik dengan gaun putih berbicara. Rambut hitam legamnya diikat tinggi, dan meskipun ada kerutan di sudut matanya, dia tetap mempertahankan pesonanya. Dia sedang memanggang rusa gemuk yang mengalir dengan minyak. Baik nyonya. Begitu wanita cantik itu memberi perintah, para penjaga yang bertanggung jawab atas keselamatannya menyingkirkan pedang mereka, dan kemudian mengukur Ye Chen Feng sebelum mengizinkannya berjalan ke api unggun. Terima kasih. Ye Chen Feng tiba di dekat api unggun dan tersenyum kepada wanita cantik itu sambil mengucapkan terima kasih dengan suara ringan. Di sisi lain, ada dua wanita cantik yang mengenakan gaun warna-warni, memiliki kulit seputih salju, dan memiliki penampilan yang setara satu sama lain. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih, rambut putih, dan kulit muda. Dia berada di alam bintang enam Dao Lord, dan dia bermeditasi dengan mata tertutup. Dari tatapan kedua wanita cantik ini menembaknya, Ye Chen Feng merasa bahwa salah satu dari mereka lembut dan menyenangkan sementara yang lain sulit diatur dan disengaja. Karakter mereka sangat berbeda. Adik laki-laki, bolehkah saya tahu dari mana Anda berasal dan mengapa Anda memasuki pegunungan puncak selatan larut malam? Apakah Anda tahu bahwa pegunungan puncak selatan tidak hanya diisi dengan binatang iblis yang tangguh, itu bahkan diisi dengan serangga beracun yang mematikan? Sangat mungkin Anda akan kehilangan nyawa jika Anda ceroboh. Wanita cantik itu mengukur Ye Chen Feng dari atas ke bawah, dan dia memperhatikan bahwa tatapannya jernih sementara ekspresinya tenang. Dia tidak mengungkapkan niat buruk, jadi dia berbicara perlahan. Sejujurnya, aku hanya seorang kultifator independen. Aku baru saja keluar dari kultifasi pintu tertutupku baru-baru ini, dan aku berniat mengembara di suat domain. Ye Chen Feng mengarang cerita dengan santai. Off. Ketika dia mendengar Ye Chen Feng, wanita muda yang memiliki ekspresi nakal dan sedang makan sesuap kecil daging rusak tertawa sementara matanya yang indah menunjukkan sedikit ejekan. Adik laki-laki, meskipun cara berpikirmu sangat bagus, dan bakat alamimu juga tidak buruk. Kamu telah berkultifasi ke alam kaisar bintang enam dao di usia yang begitu muda, tetapi ada banyak ahli pedang domain. Setelah Anda bertemu seseorang dengan niat buruk, kemungkinan besar Anda akan kehilangan nyawa Anda dengan kekuatan Anda. Wanita cantik itu mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Di sisi lain, Klan Qin saya terus-menerus merekrut para jenius muda. Saya ingin tahu apakah adik muda tertarik untuk bergabung dengan Klan Qin saya. Klan Qin Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit keterkejutan karena dia tidak pernah menyangka bahwa wanita cantik itu benar-benar berniat untuk merekrutnya. Namun, dia terlalu asing dengan domain pedang, dan dia benar-benar perlu memahami domain pedang dengan benar melalui beberapa kekuatan. Jadi, dia menganggup dan berkata, Baiklah, karena kamu tertarik, maka aku akan pergi ke Klan Qin untuk melihatnya. N. Kata-kata Ye Chen Feng menyebabkan wanita cantik itu sedikit mengernyit. Namun, dia segera ingat bahwa Ye Chen Feng baru saja keluar dari pengasingan dan masih penuh semangat muda. Dia masih perlu belajar bagaimana bersikap, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, wanita nakal itu menatap Ye Chen Feng dengan ekspresi tidak ramah. Menurutnya, undangan tulus ibunya untuk Ye Chen Feng merupakan kehormatan besar baginya. Namun, Ye Chen Feng tidak berterima kasih sampai meneteskan air mata. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi acuh-ta'acuh yang membuatnya agak kesal. Di sisi lain, wanita lembut itu berinisiatif untuk memotong sepotong daging rusa yang baru saja dipanggang dan memberikannya kepada Ye Chen Feng yang memberi Ye Chen Feng kesan yang baik tentangnya. Saat malam semakin larut, Ye Chen Feng, wanita cantik, dan wanita lembut itu mengobrol dengan santai. Dia menemukan bahwa wanita cantik itu bernama Jing Ye, wanita lembut itu bernama Qin Ruolan, dan wanita nakal itu bernama Qin Xin Mei. Mereka berasal dari kota Pedang Putih, dan klan Qin adalah klan terkuat kedua di kota Pedang Putih. Mereka menempati banyak sumber daya di kota Pedang Putih. Namun, dari informasi yang diungkapkan oleh wanita cantik itu, Ye Chen Feng merasa bahwa situasi klan Qin tidak baik. Status mereka sepertinya terancam oleh klan lain. Ini juga alasan mengapa nyonya Jing Ye mengambil risiko untuk merekrut Ye Chen Feng. Malam berlalu dengan cepat. Pada pagi hari kedua, Ye Chen Feng dan kelompoknya memadamkan api unggun dan melanjutkan perjalanan. Karena klan Qin tidak memiliki kuda naga tambahan, nyonya Jing Ye ingin mengamati Ye Chen Feng lebih jauh. Jadi, dia membiarkannya duduk di gerbong yang memiliki ruang tersendiri. Meskipun ada tiga wanita cantik yang luar biasa di dalam gerbong, Ye Chen Feng, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, tidak melihat mereka sama sekali. Dia telah bermeditasi dalam keheningan sepanjang waktu. Ini membuat nyonya Jing Ye dan lelaki tua berambut putih itu merasa lebih lega. Tepat saat konvoy melewati pegunungan Tajam Vietnam dan menuju kota pedang putih di sepanjang garis lurus, seluruh tanah tiba-tiba mulai bergetar. 1865 Tuan Muda Wu, mengapa Anda menghentikan kereta Qin klan saya? Kapten penjaga klan Qin melihat seorang pria yang mengenakan baju besi hitam menunggang kuda naga. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, dan ada bekas luka yang jelas di sudut matanya. Kulitnya agak pucat, tetapi dia masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan permusuhan. Tidak banyak, hanya menyapa Wu Sufeng, tersenyum sedikit dan melihat kereta giok putih. Aku ingin tahu apakah adik Ruolan atau adik Xin Mei yang duduk di kereta. Kapten Qin, abaikan dia. Ayo kembali ke kota. Suara Madam Jingyi terdengar di gerbong dengan jijik. Jadi nyonya Jingyi yang ada di kereta. Wu Sufeng mengendarai kuda naga dan mencegat tiga binatang iblis seperti kilin. Nyonya, saya tidak tahu apakah Anda telah mempertimbangkan lamaran klan Wu saya. Saya sangat menyukai saudari Ruolan dan saudari Xin Mei. Selama nyonya setuju untuk menikahkan mereka dengan saya, saya berjanji bahwa kota pedang putih akan tetap memiliki tempat untuk klan Qin. Huff, Wu Sufeng, kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Kamu ingin menikahi kami saudara perempuan. Ku rasa kamu harus menyerah. Qin Xin Mei mengepalkan tangan kecilnya dan berkata dengan marah. Oh, sister Xin Mei ada di dalam kereta. Senyum Wu Sufeng menjadi lebih lebar. Saudari Xin Mei, apakah Anda tidak tahu situasi klan Qin saat ini? Jika bukan karena fakta bahwa kita adalah teman masa kecil, saya tidak akan memberikan kesempatan ini Huff, Wu Sufeng, jangan berpikir bahwa kamu dapat mengendalikan nasib klan Qin hanya karena klan Wu memiliki sekte pedang pemecah gunung. Biarkan aku memberitahumu, klan Qin tidak takut. Jika kamu ingin berurusan dengan kami, klan Qin akan menemanimu. Nyonya Jingyi mendengus dan berkata tanpa mundur. Huh, aku punya niat baik, tapi kamu tidak menghargainya. Baiklah, aku harap kamu tidak akan menyesal di masa depan, kata Wu Sufeng dengan senyum mengejek. Apakah kamu sudah selesai? Jika ya, maka minggirlah. Kalau tidak, pada saat ini, tetua berambut putih di dalam gerbong tiba-tiba membuka matanya. Aura yang kuat menyebar dari tubuhnya dan menekan Wu Sufeng dan yang lainnya melalui kereta. Dia memperingatkan mereka dengan dingin. Jadi tetua Yun juga ada di sini. Ekspresi Wu Sufeng sedikit berubah ketika dia merasakan aura menakutkan yang dipancarkan oleh lelaki tua berambut putih itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan patuh membuka jalan bagi konvoy keluarga Qin untuk pergi. Aku sangat kesal, aku sangat kesal. Wu Sufeng pikir dia itu siapa. Beraninya dia punya ide tentang aku dan Ruo Lan. Aku benar-benar ingin mengulitinya hidup-hidup. Qin Xin Mei sangat marah hingga giginya gatel. Dia menggembungkan pipinya dan berkata dengan marah. Huh, keluarga Wu tidak lagi seperti dulu. Setelah keluarga Wu menikah dengan Sekte Pedang Pemecah Gunung, itu akan mengubah seluruh struktur kota Pedang Putih. Ini akan berdampak besar pada keluarga Qin dan Bai. Keluarga, Nyonya Jingyi menghela nafas pelan dan berkata dengan cemas. Sekte Pedang Pemecah Gunung, Ye Chen Feng membuka matanya dan berkata, apakah Sekte Pedang Pemecah Gunung ini sangat kuat? Apa? Jangan bilang kamu belum pernah mendengar tentang Sekte Pedang Pemecah Gunung. Qin Xin Mei memutar matanya ke arah Ye Chen Feng. Itu benar? Aku belum pernah mendengar tentang Sekte Pedang Pemecah Gunung. Ye Chen Feng mengangguk. Benar-benar udik. Qin Xin Mei sedikit terdiam saat dia berkata, Sekte Pedang Pemecah Gunung adalah sekte terbesar di prefektur Pemecah Gunung. Mereka mengendalikan 23 kota dan ratusan desa. Kota Pedang Putih kita berada di dalam wilayah Pedang Pemecah Gunung Sekte. Seberapa kuat Master Sekte dari Sekte Pedang Pemecah Gunung? Ye Chen Feng mengabaikan tatapan menghinakin Qin Mei dan terus bertanya. Sekte Pedang Pemecah Gunung sangat, sangat kuat. Ada banyak ahli tingkat Dewa di Sekte tersebut. Legenda mengatakan bahwa Master Sekte adalah Dewa Dao Bintang 6. Dia dapat memotong sungai selebar beberapa ratus meter menjadi dua dengan ayunan pedangnya. Qin Ruolan yang lembut melanjutkan. Lalu kekuatan apa di domain pedang yang lebih kuat daripada Sekte Pedang Pemecah Gunung? Ye Chen Feng bertanya. Kamu, kamu, jangan bilang kamu anak nakal dari pegunungan. Kenapa kamu tidak tahu apa-apa? Qin Xin Mei menunjuk Ye Chen Feng dan berkata dengan jijik. Aku benar-benar tidak tahu banyak tentang domain pedang. Bisakah kamu memberitahuku tentang itu? Ye Chen Feng tersenyum dan tidak peduli dengan tatapan Qin Xin Mei saat dia bertanya tanpa malu. Oke, karena kamu bahkan tidak tahu tentang struktur domain pedang, maka aku akan memberitahumu. Nyonya Jin Yi menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dan memperhatikan bahwa ekspresinya tidak palsu. Dia perlahan berkata, struktur domain pedang dibagi menjadi enam tingkat. Tingkat pertama adalah Balai Dewa Pedang dan penguasa Balai Dewa Pedang adalah penguasa seluruh domain pedang. Aula Dewa Pedang memiliki tiga istana. Mereka adalah Istana Pedang Kijue, Istana Pedang Emas, dan Istana Pedang Pemakan Langit. Di bawah tiga istana pedang besar, ada tiga sekte dan dua klan. Tiga sekte itu adalah surga sekte Pedang Gemetar, sekte Pedang Pemecah Gunung, dan sekte Pedang Hunyuan. Kedua klan tersebut adalah klan Kian dan klan Tantai. Setelah tiga sekte dan dua klan adalah klan Aristokrat seperti klan Qin kita. Saya adalah rakyat jelata paling biasa di SWAT Domain. Aula Dewa Pedang Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa jika dia ingin menemukan kristal pedang leluhur, dia hanya bisa pergi ke Aula Dewa Pedang. Ngenya, bagaimana saya bisa bergabung dengan SWAT God Hall? Ye Chen Feng berpikir sejenak dan bertanya. Of. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, Qin Xin Mei tertawa terbahak-bahak. Kamu Chen Feng, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Kamu benar-benar berani berpikir untuk bergabung dengan Balai Dewa Pedang. Qin Mei mencibir tanpa menahan diri. Kamu harus tahu bahwa Balai Dewa Pedang dipenuhi dengan para jenius di antara para jenius. Bahkan para jenius teratas dari sekte pedang pemecah gunung mungkin tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Kamu, bocah liar, ingin bergabung. Mei Er, jangan bicara seperti itu. Melihat Ye Chen Feng yang bijaksana, Qin Ruolan yang lembut berkata, bakat Cheng Feng tidak buruk. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Aula Dewa Pedang di masa depan. Kaka, jangan hibur dia. Jika dia bisa bergabung dengan Aula Dewa Pedang, matahari akan terbit dari barat. Kata Qin Xin Mei dengan jijik. Dia sama sekali tidak menempatkan Ye Chen Feng di matanya. Jika dia tidak bisa bergabung dengan Aula Dewa Pedang, maka rebut saja. Meskipun Dewa Naga telah memberitahunya bahwa Dewa Pedang sangat kuat, Ye Chen Feng percaya bahwa selama Dewa Pedang belum menembus alam Dewa Kosong, dia masih memiliki kesempatan untuk merebut kristal pedang leluhur dari Dewa Pedang. Aula Cheng Feng, jangan mengambil hati kata-kata Mei Er. Selama kamu bekerja keras, suatu hari kamu mungkin bisa menonjol. Melihat Ye Chen Feng, yang terdiam, Nyonya Jing Yi berpikir bahwa dia telah mengalami pukulan. Dia memelototikin Xin Mei, yang berbicara tanpa berpikir, dan menghiburnya dengan lembut. Namun, dia tidak tahu bahwa Ye Chen Feng tidak peduli. Sebaliknya, dia sedang memikirkan cara merampok balai Dewa Pedang. Jika mereka tahu tentang pikiran Ye Chen Feng, mereka akan ketakutan setengah mati. Terima kasih Nyonya. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Dia tampak tenang dan terus mengobrol dengan Nyonya Jing Yi untuk memahami alam pedang lebih jauh. 1866 Nyonya, saya ingin berjalan-jalan di sekitar kota Pedang Putih sebelum pergi ke klan Qin. Ye Chen Feng tertarik pada kebiasaan lokal dari SWAT Domain. Dia melirik Nyonya Jing Yi, yang sedang minum teh dengan anggun, dan perlahan berkata, Oke, Nyonya Jing Yi menganggup dan mengingatkan, Cheng Feng, kota Pedang Putih akhir-akhir ini tidak damai karena klan Wu. Anda harus berhati-hati. Ibu, bagaimana kalau aku menemani Cheng Feng? Aku sudah lama tidak berkeliling kota Pedang Putih. Qin Ruolan yang murni dan cantik memandang Ye Chen Feng, yang memberinya perasaan nyaman, dan tiba-tiba berkata, Kaka, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang bisa dilakukan dengan anak nakal liar? Qin Xin Mei membuka matanya lebar-lebar, menatap wajah cantik Qin Ruolan, dan bertanya dengan bingung. Itu hanya hal mendadak, jangan terlalu banyak berpikir. Merasakan tatapan Madam Jing Yi dan yang lainnya, wajah lembut dan cantik Qin Ruolan memerah saat dia berbicara. Oke, kalau begitu ayo pergi. Ye Chen Feng tidak berpikir terlalu banyak dan membawa Qin Ruolan keluar dari kereta batu giok putih. Mereka datang ke jalan yang ramai dan berjalan-jalan. Meskipun dia baru saja bertemu Ye Chen Feng, Qin Ruolan menyukai aura di tubuh Ye Chen Feng. Dia merasa sangat aman dan aman di sampingnya, seolah dia tidak akan takut bahkan jika langit runtuh. Setelah meninggalkan Madam Jing Yi, Qin Ruolan menjadi sangat cerewet. Dia terus memberitahu Ye Chen Feng tentang sejarah dan kisah menarik kota Pedang Putih. Ye Chen Feng mendengarkan sambil melepaskan kekuatan jiwanya untuk mengumpulkan banyak informasi berguna untuk lebih memahami Domain Pedang. Saat mereka berjalan, keduanya tiba di luar sebuah restoran yang dibangun dengan gaya antik. Gelombang aroma melayang di udara. Kediaman abadi surgawi, Ye Chen Feng melihat papan nama dan menyarankan, Ruolan, kamu pasti lelah. Mengapa kita tidak beristirahat dan makan sesuatu di Celestial Immortal Residence? Oke, aku suka kue renyah dan wijen dari kediaman abadi surgawi. Ayo pergi, aku akan mengajakmu mencobanya. Saat dia berbicara, Kin Ruolan, yang sedang dalam suasana hati yang baik, membawa Ye Chen Feng ke kediaman abadi surgawi, yang memiliki bisnis yang sangat bagus. Dia menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk. Dia memesan beberapa makanan ringan terkenal dari Celestial Immortal Residence dan Sepoci Teh Spirit yang mahal. Cheng Feng, apakah kamu benar-benar dari pegunungan? Kin Ruolan bertanya sambil mencicipi makanan ringan yang lesat. Kin Ruolan tertarik pada Ye Chen Feng. Ku kira. Ye Chen Feng tersenyum tipis saat dia menyesap teh roh yang rasanya cukup enak. Hei, kamu seharusnya tidak keluar. Kin Ruolan berkata dengan manis sambil mengjilat remah-remah makanan ringan di jarinya. Mengapa? Ye Chen Feng meletakkan cangkir teh kayu dan menatap wajah cantik Kin Ruolan. Setidaknya di pegunungan, tidak ada penipuan dan tidak ada kekhawatiran. Kamu bisa hidup tanpa beban. Di luar, kamu harus mengalami banyak hal dan kamu mungkin akan terbunuh. Kin Ruolan menghela nafas pelan saat dia memikirkan situasi keluarga Kin. Ye Chen Feng menebak keadaan pikiran Kin Ruolan dan menuang secangkir teh roh untuk dirinya sendiri. Ruolan, apakah kamu mengkhawatirkan keluarga Kin? Ya, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Kin saya. Terkadang, saya tidak berani memikirkan masa depan keluarga Kin saya. Kin Ruolan menganggup dan berkata dengan lemah. Jangan khawatir, krisis keluarga Kin pasti akan berlalu. Meskipun Ye Chen Feng tidak ingin mencampuri urusan orang lain, dia tertarik pada sekte pedang pemecah gunung. Dia ingin menghubungi sekte pedang pemecah gunung melalui perselisihan antara keluarga Kin dan keluarga Wu, dan kemudian menghubungi balai dewa pedang selangkah demi selangkah. Saat Ye Chen Feng dan Kin Ruolan mengobrol dalam keheningan, kekuatan jiwa kuat Ye Chen Feng samar-samar merasakan aura mengerikan muncul di kediaman abadi surgawi. Alam Puncak Leluhur Ahli Mahakuasa Setelah konfirmasi dari otak pemakan dewa, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa ahli mahakuasa alam leluhur puncak yang jarang terlihat di alam dewa void sebenarnya telah muncul di kediaman abadi surgawi. Dia tidak bisa tidak melihat tangga kayu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah abu-abu muncul di depannya. Matanya dalam dan kuat, dan dia bersemangat tinggi. Meskipun lelaki tua berjubah abu-abu itu sengaja menyembunyikan kekuatannya, Ye Chen Feng masih merasakan bahaya yang kuat dari tubuhnya saat dia melihatnya. Mengapa Ahli Mahakuasa Leluhur Puncak muncul di kota Pedang Putih? Orang harus tahu bahwa Ahli Mahakuasa Leluhur Puncak adalah eksistensi di puncak alam dewa kekosongan. Jika Dewa Kekosongan tidak muncul, Ahli Alam Leluhur Puncak yang Mahakuasa sudah cukup untuk memandang rendah seluruh alam dewa kekosongan. Namun, Ahli Mahakuasa Leluhur Puncak telah muncul di kota Pedang Putih Kecil. Ini menyebabkan Ye Chen Feng agak terkejut. Saat Ye Chen Feng merasa agak terkejut, lelaki tua berjubah abu-abu itu sedikit mengangkat kepalanya, dan tatapannya bertabrakan dengan mata Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng dengan jelas merasakan bahwa mata lelaki tua berjubah abu-abu itu memancarkan cahaya yang tak terbatas. Sinar cahaya yang tampaknya memiliki substansi ditembakkan seperti sepuluh ribu anak panah, langsung menembus matanya, menyebabkan jiwanya bergetar. Tapi dengan sangat cepat, cahaya tajam yang keluar dari mata lelaki tua berjubah abu-abu itu menghilang. Dia berjalan perlahan dengan langkah yang rata, dan langsung duduk di hadapan Ye Chen Feng. Senior, kamu. Melihat lelaki tua berjubah abu-abu yang tak diundang itu, Kin Ruolan agak terkejut dan bertanya dengan lembut. Gadis kecil, jangan pedulikan aku. Aku hanya merasa temanmu ini sangat mirip dengan teman lamaku. Pria tua berjubah abu-abu itu mengungkapkan sedikit senyum ramah, dan menilai Ye Chen Feng dari jarak dekat. Teman kecil, jika saya tidak salah, nama keluarga Anda adalah Ye, bukan? Iya. Begitu lelaki tua berjubah abu-abu itu selesai berbicara, gelombang dahsyat melonjak di hati Ye Chen Feng, dan otot-otot di sudut matanya berkedut tanpa sadar. Dia tidak pernah menyangka bahwa sosok perkasa alam leluhur puncak di depannya ini akan benar-benar mengatakan nama belakangnya. Siapa sebenarnya dia? Ye Chen Feng dengan hati-hati menilai lelaki tua berjubah abu-abu itu dan menyadari bahwa dia memang belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia memiliki banyak tebakan tentang identitasnya, dan dia bahkan lebih waspada di dalam hatinya. Senior, kamu tahu Ye Chen Feng? Mungkinkah Anda juga dari Pegunungan? Kin Ruolan bertanya dengan heran. Pegunungan, pria tua berjubah abu-abu itu mengungkapkan senyum tipis dan berkata, tidak, saya bukan dari Pegunungan. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu teman kecil ini, Ye. Pertama kali kau bertemu dengannya. Lalu bagaimana cara mengetahui marganya? Kin Ruolan bertanya dengan bingung. Intuisi? Itu hanya intuisi. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan misterius, Teman kecil Ye, jangan gugup. Aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Aku hanya ingin mengatakan beberapa patah kata padamu. Aku tahu. Dengan kekuatan senior, mengapa kamu memiliki niat buruk terhadap orang sepertiku? Ye Chen Feng mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, ingin menangkap jejak petunjuk melalui percakapan dan menyimpulkan identitas lelaki tua itu dari sana. Haha, kamu bukan siapa-siapa. Teman lama sering membicarakanmu. Pria tua berjubah abu-abu itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, sebenarnya, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Hanya saja aku tidak menyangka kita akan bertemu di tempat seperti ini. Lihat aku, Alis Ye Chen Feng sedikit berkerut dan berkata, Senior, siapa kamu? Siapa teman lama yang kamu bicarakan? Menurutmu siapa teman lama yang ku bicarakan? Pria tua berjubah abu-abu itu dengan sengaja mengatakan hal-hal yang membingungkan. Dia. Beberapa pikiran melintas di benak Ye Chen Feng. 1867. Ruolan, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Kebetulan sekali. Pria pesolek, yang terlihat mirip dengan Wu Su Feng, berjalan perlahan dan menatap Kin Ruolan dengan tatapan membara. Dia mengenakan jubah cantik dan melambaikan kipas lipat dengan gambar wanita cantik di atasnya. Kin Ruolan membenci tatapan pria pesolek itu dan berkata dengan dingin, ku rasa kita tidak ditakdirkan. Aku hanya merasa sedikit sial bertemu denganmu. Kamu merusak suasana hatiku. Haha, menarik, sangat menarik. Kin Ruolan, hari ini berbeda dari masa lalu. Klan Kin Anda akan segera dikalahkan. Saya menyarankan Anda untuk menjadi pintar dan memanfaatkan kesempatan saat Anda masih memiliki kecantikan. Kalau tidak, Anda akan menangis di masa depan. Pria yang tidak berguna itu tidak marah. Sebaliknya, dia berbicara dengan arogan. Wu Su Shan, menjauhlah dariku. Aku lebih suka menikah dengan ayam atau anjing daripada menikah dengan keluarga umu. Kin Ruolan berkata dengan marah dengan wajah merah. Aduh, kamu marah. Tetapi saya menemukan bahwa Anda bahkan lebih cantik ketika Anda sedang marah. Wu Su Shan berkata dengan sembrono, Kin Ruolan, aku sudah memesanmu. Aku akan membawamu ke tempat tidur cepat atau lambat. Anda. Kin Ruolan sangat marah hingga wajahnya memerah dan tubuhnya gemetar. Dari mana datangnya anjing-anjing ini? Beraninya kamu merusak suasana hatiku. Kamu benar-benar mencari kematian. Menangkap niat membunuh di mata Ye Chen Feng, lelaki tua berbaju abu-abu itu berbicara. Begitu dia selesai berbicara, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Itu seperti gunung tak terlihat yang menekan Wu Su Shan dan dua lainnya. Itu menekup kaki mereka dan memaksa mereka untuk berlutut di tanah. Sialan, Pak Tua, beraninya kamu mempermalukanku. Apakah kamu percaya bahwa aku akan memastikan kamu tidak akan melihat matahari besok? Sebagai tuan muda kedua dari keluarga Wu, Wu Su Shan tidak pernah dipermalukan seperti ini. Dia berjuang dengan sekuat tenaga dan mengutuk dengan keras. Tamparan. Suara tamparan keras terdengar. Pria tua berbaju abu-abu menggunakan pikirannya dan udara yang berfluktuasi dengan keras menamparkan wajahnya seperti tamparan. Itu menghancurkan tulang wajahnya dan merontokkan beberapa gigi. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali. Dia sangat kesakitan sehingga dia menangis. Tepat ketika dia hendak melanjutkan kutukan, udara berubah menjadi telapak tangan dan menamparnya dengan keras di sisi kiri wajahnya, membuatnya merintih kesakitan. Apakah kamu berani terus memarahi? Pria tua berjubah abu-abu itu memandang Wu Su Shan, yang wajahnya telah mengalah dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, Wu Su Shan tidak dapat mengutuk meskipun dia menginginkannya. Pipinya hancur dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Karena kamu tidak mengutuk lagi, maka matilah. Saat dia berbicara, lelaki tua berjubah abu-abu itu mengetuk dengan jarinya. Di bawah tatapan melebar Wu Su Shan, lelaki tua itu mengetuk dahinya, menghancurkan kepalanya dan membunuhnya. Senior, kamu. Menyaksikan pemandangan di hadapannya, wajah Qin Ruo menjadi pucat. Meskipun dia membenci Wu Su Shan dan menginginkannya mati, dia tahu konsekuensi dari kematian Wu Su Shan. Senior, tolong selamatkan hidupku. Dua pengikut Wu Su Shan ketakutan setengah mati. Mereka terus bersujud dan meminta maaf, memohon lelaki tua berjubah abu-abu itu untuk mengampuni nyawa mereka. Namun, di mata seorang ahli Ancestor Rilem Puncak, mereka berdua hanyalah eksistensi seperti semut. Pria tua berjubah abu-abu itu dengan ringan melambaikan tangannya dan menghancurkan tubuh mereka, membunuh mereka. Baiklah, sekarang sudah sepi. Mari kita lanjutkan mengobrol. Setelah membunuh Wu Su Shan dan dua lainnya dengan lambayan tangannya, ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu tenang, dan ekspresi Ye Chen Feng tidak banyak berubah. Namun, Qin Ruolan takut konyol. Dia mencengkeram lengan Ye Chen Feng dengan erat dan berkata, «Chen Feng, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Jika klan Wu mencurigai kita, itu akan merepotkan». Pada akhirnya, di bawah tarikan Qin Ruolan, Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain meninggalkan kediaman abadi surgawi yang kacau, menyebabkan dia tidak memiliki kesempatan untuk bertanya tentang identitas lelaki tua berjubah abu-abu itu. Namun, melalui rangkaian analisisnya dan cara lelaki tua berjubah abu-abu itu memandangnya, Ye Chen Feng menebak identitasnya. Selain itu, Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa dia akan bertemu dengan lelaki tua berjubah abu-abu itu lagi. «Ruolan, ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu bingung?» Ketika Qin Ruolan menarik Ye Chen Feng kembali ke klan Qin, dia kebetulan bertemu dengan nyonya Jing Yi yang anggun dan mewah. Melihat penampilan bingung Qin Ruolan, nyonya Jing Yi sedikit mengernyit dan berkata, «Ibu, sesuatu yang besar telah terjadi. Wu Sushan sudah mati», kata Qin Ruolan kaget. «Apa, apa yang telah terjadi?» ekspresi nyonya Jing Yi sedikit berubah saat dia merasakan keseriusan situasi dan bertanya. Seperti ini. Qin Ruolan menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Dia memberitahu ibunya apa yang baru saja terjadi. «Ceng Feng, apakah kamu kenal pembunuhnya?» Setelah mendengar cerita Qin Ruolan, nyonya Jing Yi mengalihkan pandangannya ke arah Ye Chen Feng dan bertanya. «Tidak, ini pertama kalinya aku bertemu dengannya». Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, «Tapi, tapi, nyonya Jing Yi semakin merasakan keseriusan masalah ini. Jika klan Wu tidak dapat menemukan pembunuhnya, kemungkinan besar mereka akan melampiaskan kemarahan mereka pada klan Qin. Awalnya, klan Qin tidak takut pada klan Wu. Namun, sekarang klan Wu mendapat dukungan dari sekte pedang pemecah gunung, klan Qin tidak mampu menyinggung mereka. «Kalian berdua pergi ke Aula Utama dan tunggu aku. Aku akan memberitahu ayahmu tentang ini dan melihat apakah ada cara untuk keluar dari sini». Setelah mengatakan itu, nyonya Jing Yi bergegas ke halaman belakang. «Huh, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan?» Hati Qin Ruolan berantakan. Dia tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua berjubah abu-abu itu akan membunuh Wu Shushan di depan mereka. «Jangan khawatir, klan Qin akan baik-baik saja». Melihat Qin Ruolan yang linglung dan ada butiran keringat di dahinya, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan lembut. «Ceng Feng, kamu masih belum tahu konsekuensi dari masalah ini». Qin Ruolan berbicara dengan sedikit menyalahkan. Meskipun Wu Shushan bodoh dan tidak kompeten, bagaimanapun juga dia adalah tuan muda kedua dari klan Wu. Selain itu, klan Wu mendapat dukungan dari sekte pedang pemecah gunung dan ingin membangun kekuatannya. Mereka pasti akan menggunakan masalah ini untuk mempermasalahkannya dan menangani klan Qin kita. «Percayalah, klan Qin akan baik-baik saja». Ye Chen Feng tidak menjelaskan terlalu banyak. «Huh, kuharap begitu». Qin Ruolan menghela nafas ringan dan berdoa tanpa henti di dalam hatinya. Ye Chen Feng dan Qin Ruolan baru saja tiba di aula utama ketika Nyonya Jingyi, Qin Xin Mei, Tetu Wayun, dan seorang pria berjubah putih tiba. Dia memiliki beberapa uban di pelipisnya dan berjalan dengan anggun. Pria berjubah putih ini adalah patriar klan Qin, Daolord Bintang 6 Puncak, Qin De. «Kamu Chen Feng, katakan padaku, apakah kamu berhubungan dengan lelaki tua berjubah abu-abu itu?» Qin De bertanya dengan keras sambil memelototi Ye Chen Feng yang tenang, yang sedang duduk di kursi kayu, dengan mata seperti harimau. «Kami tidak mengenal satu sama lain ketika kami bertemu untuk pertama kalinya». Ye Chen Feng mengangkat kepalanya sedikit dan bertemu dengan tatapan bertanya Qin De saat dia berbicara. «Ye Chen Feng, kamu harus menyadari bahwa masalah ini sangat serius, sangat serius. Jika kamu tahu lelaki tua berjubah abu-abu itu dan tahu di mana menemukannya, maka bahaya yang dihadapi klan Qin akan teratasi. Tapi jika kita tidak bisa untuk menemukan pelakunya, maka Qin klan saya harus menanggung kesalahan». Qin De berbicara dengan sungguh-sungguh. «Aku tahu, tapi aku benar-benar tidak mengenalnya, dan aku tidak tahu di mana menemukannya». Ye Chen Feng mengangkat bahu. «Ye Chen Feng, klan Qin ku benar-benar akan hancur karenamu. Kau benar-benar pembawa sial». Qin Xin Mei berbicara tanpa berpikir. Xin Mei, «Jika Ye Chen Feng tidak mengenal lelaki tua berjubah abu-abu itu, maka masalah ini benar-benar tidak dapat disalahkan pada Cheng Feng. Masalah penting yang ada adalah menemukan pelakunya, dan masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan». Nyonya Jingyi memelototi Qin Xin Mei yang nakal dan keras kepala saat dia berbicara. «Tapi kita bahkan belum pernah bertemu orang itu, jadi bagaimana kita bisa menemukannya?» Qin Xin Mei mengerutkan bibirnya saat dia berbicara. «Kita harus menemukannya bahkan jika kita tidak bisa. Paling tidak, kita harus bertindak untuk klan Wu». Qin De melirik Ye Chen Feng dalam-dalam, dan dia ragu apakah dia harus menyerahkan Ye Chen Feng. «Jangan khawatir, ku rasa masalah ini tidak seserius yang kalian semua pikirkan». Ye Chen Feng memperhatikan ekspresi mereka dan dengan kasar menebak pikiran mereka. Namun, dia tidak peduli. Adapun klan Wu, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. «Ye Chen Feng, kamu akan tinggal di Qin Clan untuk saat ini. Kamu tidak diizinkan pergi tanpa perintahku». Qin De merenung dalam-dalam sejenak sebelum dia memerintahkan dengan cara yang tak tertahankan. «Baiklah. 1868. Kabut malam datang dan menutupi bintang-bintang di langit. Seluruh kota pedang putih diselimuti malam yang gelap. Apakah kamu sudah tahu, siapakah pembunuh Saner?» Wu Sang, kepala keluarga Wu, mengenakan jubah biru tua. Matanya cekung ke pipinya, dan dia mengeluarkan getaran ganas. «Tidak, orang itu sangat tidak dikenal. Kami bertanya kepada banyak orang, tetapi tidak ada yang mengenalnya». Seorang penjaga keluarga Wu berjubah hitam berkata dengan ketakutan, namun, beberapa orang mengatakan bahwa nona kedua keluarga Qin, Qin Ruolan, hadir di tempat kejadian. Pembunuh Tuan Muda Kedua sedang duduk di meja yang sama sebagai mereka. Kami menduga si pembunuh mungkin bersembunyi di keluarga Qin. Qin Ruolan, keluarga Qin. Wu Sang menatap dengan mata merah darahnya. Aura pembunuhnya melonjak tak terkendali dari tubuhnya. «Ayo pergi. Kumpulkan pengawal besi keluarga Wu dan ikuti aku ke keluarga Qin. Kita akan menemukan pembunuhnya bahkan jika kita harus menggali tiga kaki ke dalam tanah». Wu Sang berkata dengan aura pembunuh. «Kepala keluarga Wu, kamu sangat marah». Tiba-tiba, suara aneh terdengar di atmosfer pengap di aula utama keluarga Wu. «Siapa ini?» Wu Sang dan yang lainnya terkejut dan segera waspada. «Jangan gugup. Aku di sini hanya untuk menemuimu». Bayangan ilusi tiba-tiba muncul di aula utama keluarga Wu. Itu lebih cepat dari kilat. Murid Wu Sang menyusut dengan cepat seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. «Apakah kamu pembunuh anakku?» Wu Sang bertanya dengan suara rendah sambil menatap pria yang mengenakan jubah hitam longgar. Wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. «Tidak, aku tidak membunuh putramu. Aku di sini hanya untuk memberitahumu satu hal. Jangan menyentuh keluarga Qin». Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara serak. «Sialan, kamu pikir kamu siapa? Jika kamu mengatakan kami tidak akan menyentuh keluarga Qin, kami tidak akan menyentuh mereka». Seorang ahli keluarga Wu yang pemarah meraung dengan marah. Namun, begitu dia selesai berbicara, sinar cahaya pedang yang sangat tajam keluar dari tubuh pria berjubah hitam itu. Dengan suara yang menusuk telinga, itu memotong ahli Wu klan menjadi dua, membunuhnya di tempat. «Bagus, bagus, bagus. Keluarga Qin benar-benar berani. Setelah membunuh putraku, kamu berani menemukan seseorang untuk mengancam kita. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Wu mudah diganggu?» Melihat pria berjubah hitam itu membunuh di depan semua orang, Wu Sang sangat marah hingga wajahnya berubah pucat. Dia segera mengaktifkan formasi aray pelindung klan, yang menyelimuti seluruh perkebunan keluarga Wu dan membentuk formasi aray serangan yang kuat di udara di atas aula utama. «Hari ini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu memusnahkan keluarga Qin. Aku akan membiarkan orang-orang di kota Pedang Putih mengetahui konsekuensi melawan keluarga Wu ku». Mengatakan ini, Wu Sang mengaktifkan kekuatan disformasi serangan, yang berubah menjadi rune kuat yang terbang ke depan seperti pedang terbang. «Kamu ingin menyakitiku dengan tingkat serangan ini?» Meskipun pola formasi yang dibentuk oleh ofensif aray disudah cukup untuk mengancam rata-rata ahli di fine rank, mereka tidak dapat melukai pria berjubah hitam itu. Pola formasi ofensif diblokir oleh kekuatan yang kuat, dan ketika mereka akan menyentuh tubuh pria berjubah hitam itu, semuanya meledak. Apa? Wu Sang dan yang lainnya melebarkan mata mereka dengan tak percaya saat mereka menyaksikan pola susunan serangan seperti sungai meledak satu demi satu. Pada saat berikutnya, pria berjubah hitam itu dengan ringan menunjuk dengan satu jari. Dia mengulurkan jari dan ruang itu langsung terkoyak oleh cahaya yang tajam. Jari yang menakutkan menusuk cakram formasi ofensif yang berputar cepat, langsung menghancurkan cakram yang sekuat artefak suci Empyrean tingkat rendah. «Kamu, siapa kamu?» Melihat kekuatan pria berjubah hitam itu, hati Wu Sang bergetar. Dapat dikatakan bahwa kekuatan pertempuran pria berjubah hitam itu berada di luar imajinasinya, menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Takut. Tubuh pria berjubah hitam itu berkedip, dan dia tiba-tiba muncul di depan Wu Sang, yang pucat karena ketakutan dan mundur dengan putus asa. Mati. Pada saat kritis ini, pedang hijau gelap sepanjang setengah meter muncul di tangan Wu Sang. Itu adalah artefak suci Transcendent kelas menengah, dan itu diisi dengan racun yang kuat. Dia dengan paksa menikamnya ke pria berjubah hitam itu. Desir. Pedang Wu Sang menusuk dada pria berjubah hitam itu, tetapi sebelum dia bisa bersuka cita, pedang artefak Transcendent Sein kelas menengah tiba-tiba hancur. Adegan mengerikan ini hampir membuat Wu Sang ketakutan. Yang paling Sama seperti Wu Sang menggunakan gerakan kaki yang diwariskan keluarga Wu untuk menghindar dengan sekuat tenaga, kekuatan yang tak terbayangkan dengan keras menamparkan bahunya, menyebabkan dia berlutut di tanah. Pencarian jiwa. Pria berjubah hitam itu menekan tangan kanannya di atas kepala Wu Sang dan mulai mencari jiwanya. Lepaskan pemimpin keluarga. Melihat bahwa Wu Sang dalam bahaya, semua ahli keluarga Wu memanggil harta suci roh sejati mereka dan menyerang. Namun, kekuatan pria berjubah hitam itu terlalu menakutkan. Tidak hanya harta karun suci roh sejati tidak dapat menyakitinya, tetapi mereka juga dihancurkan oleh kekuatan menakutkan di tubuhnya. Tidak, jangan bunuh aku. Melihat harta karun suci roh sejati hancur, Wu Sang ketakutan setengah mati. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia terus memohon belas kasihan. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu. Pria berjubah hitam itu secara tak terduga memperoleh informasi penting dari laut jiwa Wu Sang, jadi dia menekan niat membunuh di dalam hatinya dan tidak memulai pembantaian. Ingat apa yang baru saja aku katakan. Pria berjubah hitam itu menarik tangan kanannya dan melirik Wu Sang yang pucat dan ketakutan. Dia kemudian berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan keluarga Wu yang kacau, pria berjubah hitam itu memperlihatkan wajah lembut di bawah sinar bulan yang cerah. Dia adalah Ye Chen Feng, yang diam-diam meninggalkan kediaman keluarga Qin. Ye Chen Feng awalnya ingin membunuh pemimpin keluarga Wu secara langsung untuk memberikan peringatan kepada keluarga Wu dan membalas kebaikan nyonya Jingyi. Namun, ketika dia mencari jiwa Wu Sang, dia mendapatkan hadiah yang tidak terduga, yang membuatnya berubah pikiran. Dalam waktu satu tahun lagi, tiga sekte dan dua klan akan mengadakan kompetisi promosi istana pedang di Gunung Pedang Langit. Faksi yang bisa menertawakan kerumunan akan dipromosikan ke istana pedang dan menerima hadiah besar dari Aula Pedang Surgawi. Kekuatan keseluruhan sekte Pedang Pemecah Gunung tidak menonjol di antara tiga sekte dan dua klan, jadi mereka sangat perlu merekrut bakat dan mengumpulkan sumber daya. Ini juga alasan mengapa mereka memiliki aliansi pernikahan dengan keluarga Wu. Jika aku memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, aku mungkin bisa melakukan kontak dengan Aula Pedang Surgawi. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk tinggal di White Sword City lebih lama. Ye Chen Feng diam-diam kembali ke Qin Family Residence yang tenang. Dia meletakkan batasan di kamarnya dan menghilangkan semua pikiran yang mengganggu. Dia menghonsumsi Chaos Divine Fruit dan mulai berkultivasi. Anggota keluarga Qin melihatnya sebagai kutukan. Selain Qin Ruolan, tidak ada yang mau berhubungan dengannya. Ye Chen Feng kebetulan senang dengan kedamaian dan ketenangan. Sama seperti keluarga Qin dalam keadaan cemas dan menunggu keluarga Wu membalas dendam, keluarga Wu tiba-tiba tidak membalas dendam pada mereka. Mereka juga tidak mengejar si pembunuh dengan gembar-gembor. Ini membuat Qin Dedan yang lainnya semakin bingung. Meskipun keluarga Wu tidak membalas dendam, Qin Dedan yang lainnya tidak lengah. Mereka masih diam-diam mencari pembunuh Wu Shushan yang sebenarnya. Segera, lebih dari dua bulan berlalu. Sama seperti masalah pembunuhan Wu Shushan yang secara bertahap dilupakan, kepala pelayan keluarga Wu secara pribadi datang ke kediaman keluarga Qin. Ketika kepala pelayan Wu datang, dia tidak memberikan ultimatum kepada keluarga Qin untuk menyerahkan pembunuh Wu Shushan yang sebenarnya. Sebaliknya, dia memberi mereka undangan. Murid ke-10 dari Sekte Pedang Pemecah Gunung, Wan Ziao, akan datang ke kediaman keluarga Wu untuk menikahi putri tertua keluarga Wu, Wu Fandi, dalam 10 hari. Keluarga Wu mengundang Qin Dedan yang lainnya ke kediaman keluarga Wu untuk jamuan makan. 1869 Huh, undangan ini tidak datang dengan niat baik. Qin Dedan menghela nafas pelan saat dia melihat kartu undangan yang dikirim oleh Chief Steward Wu. Dia berkata dengan cemas. Kakak de, kamu khawatir keluarga Wu akan membuat keributan besar selama jamuan pertunangan dan berurusan dengan keluarga Qin kita. Nyonya Jingyi, yang mengenakan baju tidur bersulam putih, berkata dengan cemberut. Baru-baru ini, saya telah berpikir tentang mengapa keluarga Wu tidak membalas dendam pada keluarga Qin kita. Sekarang tampaknya keluarga Wu sedang menunggu Sekte Pedang Pemecah Gunung datang dan memberi kita pukulan fatal, sehingga keluarga Qin kita tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kata Qin Dedan dengan ekspresi jelek. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah mendengar analisis Qin Dedan, Nyonya Jingyi bingung. Setelah berpikir sejenak, Qin Dedan mengatupkan giginya dan berkata, untuk keluarga Qin kita, kali ini aku hanya bisa menjadi orang jahat. Kakak de, kamu ingin menyerahkan Ye Chen Feng. Nyonya Jingyi langsung menebak niat Qin Dedan. Aku tidak hanya ingin menyerahkan Ye Chen Feng, tapi aku juga ingin menikahkan Xin Mei dan Ruo Lan dengan Wu Su Feng. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis keluarga Qin kita. Qin Dedan menghela nafas tak berdaya dan berkata tanpa daya. Tapi kakak de, Wu Su Feng adalah serigala berburu domba. Jika kita menikahkan Xin Mei dan Ruo Lan dengannya, kebahagiaan seumur hidup putri kita akan hancur. Nyonya Jingyi berkata dengan sedih. Apa yang bisa saya lakukan? Apakah Anda pikir saya bersedia melakukan itu? Ini semua karena masalah yang Anda sebabkan dengan merekrut Ye Chen Feng secara pribadi. Qin Dedan berkata dengan putus asa, jika kita tidak menikahkan Xin Mei dan Ruo Lan dengan Wu Su Feng, keluarga Wu pasti akan membalas dendam pada kita. Untuk ratusan orang di keluarga Qin kita, saya hanya bisa mengorbankan Xin Mei dan Ruo kebahagiaan Lan. Baiklah, aku sudah mengambil keputusan tentang masalah ini. Kamu pergi dan beritahu Ye Chen Feng, Xin Mei, dan Ruo Lan. Suruh mereka ikut dengan kami ke pesta pertunangan keluarga Wu dalam 10 hari. Mendesah. Nyonya Jingyi menghela nafas dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pertunangan. Setelah mendengar berita ini, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata, jangan khawatir, Nyonya. Saya akan mengikuti Anda ke Klan Wu dalam 10 hari. Cheng Feng, aku tahu masalah ini bukan salahmu. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah. Madam Jingyi menatap wajah halus Ye Chen Feng, dengan ringan menggigit bibir merahnya, dan dengan lembut berkata, terima kasih, Nyonya. Tapi jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi pada kita dalam perjalanan ke keluarga Wu ini. Ye Chen Feng tidak menyangka Nyonya Jingyi masih peduli padanya saat ini. Dia tersenyum dan berjanji dengan lembut. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera, 10 hari telah berlalu. Pagi-pagi sekali, Kinde mengirim seseorang untuk memanggil Ye Chen Feng ke Ola Utama. Dia melihat Kin Ruolan yang bermata merah dan saudara perempuannya, serta Kinde dan Nyonya Jingyi, yang wajahnya suram seperti air. Ayo pergi ke perkebunan keluarga Wu. Kinde memerintahkan Penatua Yun untuk meninggalkan perkebunan Klan Kin dengan hadiah yang murah hati, dan kemudian mereka naik kereta ke perkebunan Klan Wu. Dalam perjalanan ke Wu Klan Isted, Ye Chen Feng memperhatikan bahwa Penatua Yun yang merupakan Daolort Bintang 6 terus-menerus duduk di dekatnya, dan dia menduga bahwa Kinde mungkin takut dia akan melarikan diri, jadi dia mengirim Penatua Yun untuk menonton. Atas dia. Klan Kin diselimuti ke Suraman, tetapi Klan Wu dipenuhi dengan kebahagiaan. Patriar Klan Wu, Wu Sang, yang telah ditakuti oleh Ye Chen Feng beberapa waktu lalu telah memulihkan kesombongannya, dan dia memerintahkan anggota Klan Wu untuk mendekorasi seluruh perkebunan Klan Wu. Sutra merah yang seperti naga digantung di dinding dan lentera merah besar. Seiring dengan berlalunya waktu, para tamu tak henti-hentinya datang untuk memberikan ucapan selamat, dan seluruh Wu Klan menjadi ramai. Karena mereka mengetahui bahwa Klan Wu telah mendapatkan dukungan dari Sekte Pedang Pemecah Gunung, semua kekuatan lain telah membawa hadiah yang murah hati dan bahkan merendahkan diri mereka sendiri, menyebabkan kesombongan Wu Sang sangat terpuaskan. Patriar Klan Bai, Bai Yi Hai, telah membawa sebelas anggota Klan Bai untuk mengucapkan selamat. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar dari luar pintu masuk Wu Klan. Klan nomor satu di Kota Pedang Putih, Patriar Klan Bai, Bai Yi Hai, secara pribadi telah memimpin anggota Klan Bai ke Klan Wu untuk memberikan ucapan selamat. Di sisi lain, kedatangan Bai Yi Hai menyebabkan semua klan di Kota Pedang Putih merasakan bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi, dan bahkan seseorang yang tangguh seperti Klan Bai tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan saat menghadapi Sekte Pedang Pemecah Gunung. Klan nomor satu di White Sword City mungkin akan mengalami pergantian master dalam waktu dekat. Kakak Bai, aku tidak pernah menyangka bahwa pertunangan seorang junior akan benar-benar membuatmu khawatir. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi Wu Klan ku. Wu Sang melangkah ke sosok nomor satu di Kota Pedang Putih, Bai Yi Hai, dan menyapanya. Kakak Wu, tidak perlu sopan. Fan Dai adalah junior favoritku, jadi tentu saja aku harus menghadiri pertunangannya. Bai Yi Hai yang mengenakan jubah putih mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Benar, Saudara Wu, apakah senior dari Sekte Pedang Penghancur Gunung telah tiba? Grand Elder Huo, mereka masih dalam perjalanan, dan mereka akan segera tiba. Kata Wu Sang dengan senyum di wajahnya. Aku tidak pernah menyangka bahkan tetua agung Huo akan ada di sini. Kakak Wu, kau benar-benar tersanjung. Bai Yi Hai agak terkejut, dan jejak harapan terakhir di hatinya telah hancur. Patriar Kin Klan, Kinde, telah datang dengan lima istrinya untuk mengucapkan selamat. Tidak lama setelah kedatangan Bai Yi Hai, rombongan Kin detiba di Mansion Wu Klan yang ramai. Orang-orang Klan Kin ada di sini. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Ya, Klan Kin dan Klan Wu selalu berhubungan buruk. Selain itu, ada desas-desus bahwa Klan Kin ada hubungannya dengan kematian Tuan Muda Kedua Klan Wu, Wu Sushan. Dengan karakter Klan Wu, mereka pasti akan membalas dendam. Huh, Klan Kin yang malang. Aku ingin tahu apakah mereka masih memiliki tempat duduk di Kota Pedang Putih di masa depan. Melihat Kin detan yang lainnya yang bersiap untuk datang, banyak orang mencium sesuatu yang tidak biasa dan mulai berbisik secara diam-diam. Selamat, Saudara Wu. Melihat Wu Sang yang berdiri di mansion dengan tangan di belakang dan menatapnya dengan dingin, Kin detan keras mengertakkan gigi dan dengan cepat berjalan ke depan, memaksakan senyum di wajahnya. Oh, jadi itu Patriar Klan Kin. Kupikir kamu tidak akan datang. Wu Sang memandang Kin detan senyum tipis dan dengan sengaja memarahinya. Bagaimana mungkin aku tidak berani datang ketika putrimu bertunangan dengan Tuan Muda Klan Bangga? Kin detan menanggung penghinaan di dalam hatinya dan berkata, dan aku di sini hari ini untuk menambah kesempatan bahagia dengan Saudara Wu. Apa maksudmu? Wu Sang mencibir dan berkata, Saya ingin menikahkan kedua putri saya dengan Tuan Muda Wu. Bagaimana menurut Anda, Saudara Wu? Kin detan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Mendengar kata-kata Kin detan, banyak orang menunjukkan rasa jijik. Mereka meremehkan Kin detan karena memorbankan kebahagiaan putrinya untuk melindungi Klan Kin. Ayah, Kin Ruolan, yang matanya merah, menggigit bibirnya dan berkata, Kin Sin Mei, yang sulit diatur dan disengaja, mengepalkan tinjunya dan membiarkan kukunya menembus dagingnya. Ye Chen Feng berdiri di samping dan menyaksikan semuanya dalam keheningan, menunggu sekte pedang pemecah gunung tiba. Sepertinya putrimu tidak mau, Wu Sang berkata dengan dingin sambil melihat ke arah Kin Ruolan yang dipermalukan dan Saudara Perempuannya, yang sangat melawan. Tentu saja tidak, Kin detan memelototi Kin Ruolan dan Saudara Perempuannya dan berkata, Ruolan, Sin Mei, dan Su Feng adalah kekasih masa kecil. Jika mereka bisa menikah, kedua keluarga kita akan menjadi teman dekat sejak saat itu. Patriar Kin, aku menghargai kebaikanmu. Tapi dengan status Klan Wu hari ini, mereka tidak lagi layak untukku. Tapi jika mereka mau, aku bisa membiarkan mereka menjadi selirku. Wu Su Feng, yang mengenakan jubah mewah dan memiliki senyum bangga di wajahnya, berjalan perlahan. Dia melirik wajah cantik para suster dan berkata dengan arogan, Anda. Kin Sin Mei sangat marah hingga tubuhnya bergetar. Dia tidak menyangka Wu Su Feng begitu kejam dan mempermalukannya di depan begitu banyak orang. Para suster sangat malu sehingga mereka tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Kin De juga menunjukkan jejak kemarahan. Dia ragu apakah akan melawan Klan Wu sampai akhir. Tiba-tiba, suara nyaring memecah kebuntuan. 1870. Selamat datang, selamat datang, Penatua Huo. Saya bangga akhirnya Anda ada di sini. Wu Sang yang sombong dan yang lainnya sepertinya telah berubah menjadi orang lain. Mereka berjalan cepat ke gerbang keluarga Wu dan menyapa kepala tetua dari sekte pedang pemecah gunung dengan senyuman, meninggalkan Kin De ke samping. Kepala keluarga Wu, kita adalah keluarga mulai sekarang. Tidak perlu bersikap sopan. Grid Elder Huo berkata dengan senyum bangga. Dia mengenakan jubah linen, dan matanya tajam. Tubuhnya tanpa sadar memancarkan niat pedang yang kuat. Iya-iya, tetua Huo, silakan masuk. Mendengar kata-kata Grid Elder Huo, senyum Wu Sang semakin lebar. Dia secara pribadi menyambut Grid Elder Huo dan yang lainnya ke dalam rumah keluarga Wu yang ramai. Tiba-tiba, seluruh rumah keluarga Wu menjadi sangat ramai. Semua keluarga maju untuk menyambut mereka, ingin lebih dekat dengan sekte pedang pemecah gunung. Keluarga Kin langsung diisolasi. Kakak De, apa yang harus kita lakukan? Melihat situasinya, Nyonya Jin Yi bingung. Dia bisa membayangkan bahwa keluarga Kin tidak lagi memiliki pijakan di kota Pedang Putih. Xin Mei, Ruolan, apakah kamu bersedia mengorbankan dirimu untuk keluarga Kin? Kin de menarik nafas dalam-dalam dan menatap Kin Ruolan dan Kin Xin yang berwajah pucat dengan mata merah. Dia menggertakkan giginya dan bertanya. Aku, aku, melihat mata tak berdaya Kin de, hati para saudari Kin hancur. Mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mereka tahu konsekuensi menjadi selir Wu Su Feng, tetapi melihat situasi keluarga Kin saat ini, mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Jika keluarga Kin dihancurkan, nasib mereka akan lebih buruk lagi. Melihat keluarga Kin de putus asa, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Kepala keluarga Kin, saya punya ide bagus. Kita tidak perlu mengorbankan Ruolan dan Kin Xin untuk menyelesaikan krisis keluarga Kin. Ide apa? Kin de terkejut. Dia memandang Ye Chen Feng dan bertanya dengan keras. Hancurkan keluarga Wu. Dengan cara ini, keluarga Wu tidak akan bisa membentuk aliansi pernikahan dengan sekte Pedang Pemecah Gunung. Krisis keluarga Kin juga akan terpecahkan. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Ye Chen Feng, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Bagaimana mungkin kamu masih berselera untuk bercanda di saat seperti ini? Apa menurutmu lelucon ini lucu? Kin Xin Mei meraung pada Ye Chen Feng seolah-olah dia telah menemukan target untuk melampiaskan amarahnya. Kin de dan Penatua Yun sangat marah hingga tubuh mereka bergetar. Hanya nyonya Jin Yi yang tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng. Candaan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Jika menurutmu ini lelucon, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Setelah dia selesai berbicara, Ye Chen Feng tidak lagi memperhatikan keluarga Kin de yang marah. Dengan tangan di belakang, dia dengan santai berjalan menuju perkebunan Wu Klan yang ramai. Di mana Kin de? Sama seperti Kin de memelototi Ye Chen Feng dengan api di matanya, ingin menangkapnya dan memberinya pelajaran, sebuah suara yang dalam terdengar di Wu Family Estate. Grand Elder Huo, Kin de ada di sini. Mendengar suara Grand Elder Huo, jantung Kin de berdetak kencang. Kemarahan di wajahnya segera digantikan oleh rasa takut. Dia segera membawa nyonya Jin Yi dan yang lainnya Kaola utama Klan Wu. Ketika dia bertemu dengan mata tajam Grand Elder Huo dan tatapan mengejek Wu Sang, dia langsung menebak bahwa Grand Elder Huo akan menyerang keluarga Kin sebelum pertunangan. Kin de, apakah kamu mengakui kejahatanmu? Grand Elder Huo menatap Kin de yang gugup dengan butir-butir keringat di dahinya. Duduk di kursi, Grand Elder Huo berbicara. Grand Elder Huo, saya selalu mengikuti pimpinan sekte pedang pemecah gunung. Kejahatan apa yang telah saya lakukan? Kin de terus memikirkan tindakan balasan di benaknya saat dia menguatkan dirinya dan bertanya. Kin de, izinkan saya bertanya, apakah keluarga Kin Anda mengirim seseorang untuk membunuh saudara saya? Wu Fandi, yang mengenakan congsam merah bersulam pola Phoenix, berkata dengan air mata berlinang. Wajahnya diolesi riasan ringan, dan penampilannya sebanding dengan Kin Ruolan. Fandi, kamu salah menuduh keluarga Kin saya. Sejak kami mengetahui tentang kematian Susan, keluarga Kin kami telah mencari pelakunya untuk membalaskan dendamnya, Kin de segera menjelaskan. Patriar Kin, jangan terburu-buru menjelaskan. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Berdiri di samping Wu Fandi, murid ke-10 dari sekte pedang pemecah gunung, Wan Ziao, yang mengenakan jubah mewah, mahkota di kepalanya, dan sabuk diok putih di pinggangnya, berkata perlahan dengan sedikit arogansi di wajahnya. Saya mendengar bahwa seseorang dari keluarga Kin Anda hadir saat Susan terbunuh. Apakah itu benar? Iya. Meskipun Kin de adalah patriar keluarga Kin, dia tidak bisa tidak kehilangan sikapnya yang mengesankan di depan murid sejati dari sekte pedang pemecah gunung. Saat itu, seseorang dari keluarga Kin Anda sedang duduk di meja yang sama dengan pelakunya. Apakah itu benar? Wan Ziao yang agresif terus menginterogasi. Iya. Kin de mengungkapkan senyum pahit saat dia mengakui dengan suara yang sedikit bergetar. Menurut penjaga toko dari Celestial Immortal Abode, pelakunya mengenal seseorang dari keluarga Kin Anda. Apakah itu benar? Wan Ziao mengungkapkan senyum dingin. Tidak, tidak, keluarga Kin saya sama sekali tidak tahu pelakunya. Tuan Mudawan, tolong jangan dengarkan rumor dan salah menuduh keluarga Kin saya. Hati Kin de bergetar saat dia buru-buru membela diri. Huff, salah menuduhmu. Wan Ziao mendengus dan berkata, Kin de, jika kamu berani berbohong lagi, aku akan menebasmu dengan pedangku. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri. Saya hadir saat Wu Sushan meninggal. Tanya saya jika Anda memiliki pertanyaan. Kin Ruolan menarik nafas dalam-dalam setelah melihat Kin de pucat yang tenggelam dalam ketakutan yang mendalam. Dia menonjol seperti musim dingin yang angkuh dan tinggi. Kamu hadir? Wan Ziao mengungkapkan senyum yang menggugah pikiran. Dia memandang Kin Ruolan, yang mengenakan gaun bermotif bunga putih. Kulitnya seputih salju, dan wajahnya yang halus menunjukkan sedikit kelembutan. Matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Di sisi lain, Ye Chen Feng, yang berdiri di samping, menunjukkan senyum apresiatif. Dia mengagumi komitmen dan kebanggaan Kin Ruolan. Kalau begitu izinkan saya bertanya, siapa pelakunya? Wan Ziao tanpa rasa takut menaksir tubuh lembut Kin Ruolan dan bertanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu pelakunya. Kin Ruolan menekan rasa takut di hatinya dan berkata sambil menggigit bibirnya yang basah. Kamu tidak tahu. Saya menyarankan Anda untuk berpikir dengan hati-hati sebelum Anda berbicara. Jika saya mengetahui bahwa Anda berani berbohong kepada saya, Anda tidak hanya akan dihukum, keluarga Kin Anda juga tidak akan dapat lolos dari hukuman. Wan Ziao tampak seperti atasan yang mengendalikan hidup dan mati saat dia memperingatkan dengan dingin. Ah, keluarga Kin sudah tamat. Iya, Sekte Pedang Pemecah Gunung bertekad untuk membuat contoh dari keluarga Kin dan menjadikan keluarga Wu keluarga nomor satu di Kota Pedang Putih. Semua kekuatan besar mencium sesuatu yang tidak biasa dan mulai berbisik satu sama lain secara rahasia. Namun, mereka tidak bersimpati dengan keluarga Kin. Hukum Rimba selalu menjadi aturan domain pedang dan tidak bisa diubah. Bahkan keluarga Bai Diam Diam menerima fakta ini dan rela menyerahkan posisi keluarga nomor satu di Kota Pedang Putih kepada keluarga Wu, yang dekat dengan Sekte Pedang Pemecah Gunung. Tuan Mudawan, pelakunya benar-benar tidak ada hubungannya dengan putriku. Ini terkait dengan penjaga yang baru saja direkrut oleh keluarga Kin. Untuk melindungi Kin Ruolan dan keluarga Kin, Kin de tidak punya pilihan selain mendorong Ye Chen Feng keluar. Penjaga. Wan Ziao mengungkapkan senyum dingin dan berkata, Kin de, apakah kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu? Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya.